Penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2023 untuk penerimaan Taruna Taruni Akpol, rencana jumlah peserta didik secara nasional adalah sebanyak 175 orang, yang terdiri dari 150 pria dan 25 wanita. Pembukaan pendidikan sendiri akan dimulai pada tanggal 2 Agustus tahun 2023. Kemudian, untuk Bintara Polri, jumlah kuota pendidikan yang direncanakan seluruhnya berjumlah 11.531 orang secara nasional. Khusus Bintara Polisi Tugas Umum dan Bintara Kompetensi Khusus Pria sebanyak 10.529 orang. Sementara untuk Polwan Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan dididik sebanyak 402 orang, Bintara Brimob Khusus Pria sebanyak 500 orang, dan Bintara Pol Air akan dididik sebanyak 100 orang. Sementara terpadu anggota Polri Tahun Anggaran 2023 untuk penerimaan Taruna dan Taruni Akpol, rencana jumlah peserta dididiknya secara nasional adalah seluruhnya 175 orang, yang terdiri dari 150 pria dan 25 wanita. Pembukaan pendidikannya 2 Agustus tahun 2023. Kemudian untuk yang Bintara Polri, jumlah kuota pendidikan yang direncanakan seluruhnya berjumlah 11.531. ini berlaku secara nasional, jumlah Bintara Polri-nya yang akan mencana dididik secara keseluruhan secara nasional yaitu 11.531. Yang kedi dari Bintara Polisi Tugas Umum dan Bintara Kompetensi Khusus Pria itu sebanyak 10.529 orang. Kemudian Bintara Polisi Tugas Umum dan Bintara Kompetensi Khusus Khusus Tenaga Kesehatan dididik secara nasional yaitu sebanyak 402 orang. Kemudian Bintara Primop khusus Pria yang akan dididik sebanyak 500 orang. Dan Bintara Polair untuk Pria itu akan dididik sebanyak 100 orang. Nathalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu saudara, Polda Papua Barat mulai membuka penerimaan Bintara, Tamtama dan Akpol tahun 2023. Terhitung pendaftaran sejak tanggal 4 April 2023 hingga 14 April 2023 mendatang. Tandu untuk calon teruna dan terunia Akpol. Berdasarkan pengumuman Kapolri nomor 12, nomor 13, dan nomor 14 tahun 2023 tentang penerimaan Taruna-Taruni Akpol, Bintara Polri Tugas Umum, Bintara Brimop, Bintara Polairut, dan Bintara Kompetensi Khusus Untuk Tenaga Kesehatan dan penerimaan Tamtama Polri. Polda Papua Barat mulai melakukan sosialisasi pendaftaran yang sudah dibuka sejak tanggal 4 April hingga 14 April 2023. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website www.penerimaanpolri.go.id. Karo SDM Polda Papua Barat, Kombes Pol Sugandi kepada TVRI menyampaikan penerimaan Polri gratis dan tidak dipungut biaya, bebas dari praktek percaloan, KKN, dan sebagainya. Sugandi menyebutkan tahapan seleksi penerimaan calon anggota Polri akan dimulai dari tahapan pemeriksaan administrasi setelah pendaftaran online di masing-masing Polres. Karo SDM Polda Papua Barat, Kemudian untuk Bintara Polri yang terdiri dari Bintara Polisi Tugas Umum, Kemudian Bintara Brimop, Bintara Polair, dan Bintara Bakong Sus singkatan dari Bintara Kompetensi Khusus untuk tenaga kesehatan. Ada beberapa prodi atau ada beberapa jurusan nanti untuk tenaga kesehatan. Lebih lengkapnya kepada masyarakat agar membuka website pendaftaran online di www.penderimanpolri.go.id Dan pesan kami selaku panitia di tingkat Polda, hati-hati terhadap terjadinya praktek percaloan. Kemudian yang kedua, masuk polisi gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian Polda Papua Barat membuka layanan pengaduan melalui WhatsApp maupun melalui Instagram untuk layanan pengaduan melalui WhatsApp di nomor HP 0812 70 59 05 46. Ada pun persyaratan untuk penerimaan Bintara Polri, Polisi Tugas Umum, tinggi badan pria 165 cm dan wanita 160 cm. Sedangkan pengecualian khusus bagi orang asli Papua, tinggi badan pria 163 cm dan wanita 158 cm. Sementara peserta OAP yang tinggal di daerah pegunungan, untuk pria tinggi badan yaitu 160 cm dan wanita 155 cm. Bintara Tugas Umum, kemudian Bintara Brimob dan Pol Airut memiliki persyaratan yang sama dengan penerimaan tamtama. Untuk penerimaan Bintara Polri, baik itu Bintara Polisi Tugas Umum, kemudian Bintara Brimob dan Bintara Pol Airut serta Bintara kompetensi khusus untuk tenaga kesehatan. Untuk Bintara Polisi Tugas Umum, tinggi badannya pria 165 cm dan wanita 160 cm. Pengecualian atau pengkhususan bagi ras Melanesia, tinggi badannya yang tinggal di wilayah perbatasan adalah pria 163 cm dan wanita 158 cm. Ini bagi peserta OAP maupun non-OAP yang tinggal di wilayah perbatasan atau pulau-pulau ukil terluar. Ini diperuntukkan bagi seluruhnya, baik OAP maupun non-OAP yang tinggal di wilayah perbatasan atau pulau-pulau ukil terluar. Kemudian bagi khusus ras Melanesia atau orang asli Papua, yang tinggal di daerah pesisir, tinggi badannya 163 cm dan wanita 158 cm. Dan yang tinggal di daerah kegunungan, untuk pria tinggi badannya 165 cm dan wanita 155 cm. Untuk Bintara Tugas Umum, kemudian untuk Bintara Brimok dan Pol Air, memiliki persyaratan yang sama untuk tinggi badan dan terkait dengan domisili. Untuk domisili, Bintara Polisi Tugas Umum, Brimok maupun Pol Air, minimal 2 tahun berdomisili di wilayah Polda Papua Barat. Termasuk juga berarti sekarang sudah terbagi menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tapi kami sampaikan bahwa domisili 2 tahun ini di wilayah hukum Polda Papua Barat. Polda Papua Barat membuka layanan pengaduan melalui nomor WhatsApp di nomor HP 0812 7059 0546. Dengan adanya layanan pengaduan, diharapkan masyarakat bisa terlindungi dari terjadinya praktek percaloan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.